Intro Komisi 7 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian STM tahun anggaran tahun 2025 yang mencapai 3,91 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini jauh dibawa usulan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian STM dan pagu anggaran tahun 2024. Komisi 7 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian STM tahun anggaran 2025 yang mencapai 3,91 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini jauh dibawa usulan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian STM untuk tahun buku 2025 sebesar 9,38 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut juga dibawa pagu anggaran Kementerian STM tahun 2024. sebesar 6,7 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukun menyebut pagu anggaran Kementerian STM tahun anggaran 2025 telah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran DPR. Pembahasan Badan Anggaran Republik Indonesia menyebutkan bahwa RKKL Kementerian STM dari tahun anggaran 2025 yang disetujui hanya sejumlah Rp3.909.696.998.000 atau sama dengan alokasi awal FRABN tahun anggaran 2025. Dengan demikian tidak ada penambahan anggaran bagi Kementerian STM Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2025. Komisi 7 DPR RI menyetujui penyelesaian pagu anggaran Kementerian STM tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.91 triliun. Dari alokasi anggaran tersebut, Ditjen EBTKE menerima anggaran sebesar Rp566.98 miliar, anggaran Ditjen MEGA sebesar Rp566.68 miliar, sementara anggaran Ditjen Kristikan mencapai Rp457.93 miliar. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel.